favoritnya kak Jay, lagunya Tulus ada sih, yang dulu tuh yang pertama kali aku denger itu yang paling favorit itu monochrome monochrome, lembaran foto hitam putih tadi aku ngeliat loh disini mau minta foto tapi gak berani kenapa gak berani, minta aja, aku gak makan orang kok, bicanda-candanya kan tingginya berapa sih kan? 205 aku 205, 2 meter 2 meter 5 cm luar beat kali ini kita kedatangan spesial tamunya aku, disamping aku saat ini sudah ada Giant Jay halo 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 kak, apa kabar? halo, alhamdulillah saya, apa kabar? aku baik, alhamdulillah jadi hari ini kita mau mengenal lebih dekat sosok siapakah itu Giant Jay oke, siap oke, kak, ini berarti aku panggilnya kak Giant apa kak Jay apa? se-comfortnya aja se-comfortnya aja, karena emang aku dulu juga kalo misalnya lagi sekolah suka dipanggilnya Joiko kak adenya Giant cocok dong Giant Jaiko gitu ya jadi, kita sama si satu keluarga mungkin ya dalam kartun Doraemon baru ketemu sekarang iya oke, kak Giant Jay mungkin oke kalo nama aslinya Muhammad Jailani Surahman iya bener bisa diceritain gak kak? kenapa mengambil nama panggung seorang Giant Jay oke, jadi si kak ceritanya aku itu kan dari dulu itu dipanggil Jay gitu J-A-Y gitu kan J nama kerennya nama kerennya Jailani Jay Jailani gitu kan kayak terlalu panjang gitu kan kayak Jailani Jailani itu kayak susah gitu kan manggilnya kan jadi dipanggil Jay nah perjalanan aku dari dulu itu kayak kerja doang nih jadi temen-temen dipanggil Jay nah pas aku mau masuk ke dunia tarik suara oleh produser yang sekarang ada sama aku tuh mau dikasih nickname lah nama panggung iya bingung tuh milih nama apa ya gitu Jay Jay Chow gitu kan Jay Chow artis artis Korea apa Jepang sih artis ah Jay apa ya kalau kayak nyari-nyari nama tuh kan kayak harus ada wangsitnya dulu kalau orang-orang kan gitu nah waktu itu kebetulan kayak aku tuh direkrut juga karena alasannya ya selain suara ada ini fisik jadi disitulah kepikiran tuh Jayen raksasa gitu kan karena aku juga kan ibaratnya tingginya di atas hata-hata orang Indonesia gitu ya tingginya berapa sih kan 205 205 2 meter 2 meter 5 cm jadi oleh produser itu dikasih tawaran lah gimana kalau namanya Jayen Jayen doang waktu itu oh gak pake J nya iya pake J jadi kayak lama-lama kayak kalau di search di google kan Jayen kan banyak banget yang luar kan ada yang paling atas tuh Jayen Nino Bita lah gitu kan akhirnya yaudah deh digabung aja Jayen J jadilah namanya Giant Jay Giant Jay tapi memang berarti Kak Jay ini dari kecil memang tumbuhnya sudah besar ya kak ya itu tadi backstory nya tuh tumbuhnya tuh pas setelah sunat tuh oh sudah sunat iya oke waktu kelas 6 SD tuh kalau gak salah baru dari situ baru melonjak tuh naik tinggi oke kalau misalnya aku riset-riset gitu ya apa namanya kak gigantisme oke oke mungkin kalau misalnya yang belum tau kak gigantisme itu apa sih kalau misalnya kak cerita singkat penjelasan singkatnya gigantisme itu kayak orang yang gak bisa berhenti buat tumbuh oke jadi kan manusia itu kan biasanya apalagi cowok itu kan bakal berhenti tumbuh itu maksimal usia 21 iya nah jadi gak tumbuh lagi kalau aku sampai detik ini aku masih tumbuh masih tumbuh nah tumbuhnya itu tapi sedikit-sedikit misalnya kayak setengah senti setahun tapi kan lumayan juga tuh kalau dikumpulin iya 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 nah fun fact nya aku waktu kuliah itu 198 masih 198 tingginya iya oke dan sekarang itu sudah 205 oh jadi terus bertambah tinggi bertambah tinggi oke mohon maaf ini apa sepatunya ukuran berapa kan ukuran sepatunya ini 52 52 berarti custom dong ya kak dulu sih susah ya sebelum ada e-commerce ya kalau sekarang kan udah ada e-commerce jadi lebih gampang nyarinya sih jadi dulu gimana kak kalau beli sepatu kalau dulu ya harus custom harus kalau dulu kan aku kan tinggalnya kebetulan di Riau ya oh di Riau nah di Riau itu gak ada tuh tempat custom sepatunya harus ke Medan dulu oke jadi aku kalau mau bikin sepatu itu kayak harus ke Medan kalau enggak ke Singapura dan kosnya lumayan gede kalau misalnya aku lihat justru apa namanya pertumbuhan kakak gitu ya ini jadi satu keunikan sendiri sampai akhirnya bisa direkrut ke dunia tarik suara tuh gimana kan ceritanya waktu itu ya mungkin ya bisa dibilang ini kekurangan yang jadi rejeki ya jadi aku tuh dulu kayak memang udah mulai nyanyi itu dari SMA sih oh dari SMA udah suka nyanyi tapi dulu ya udah suka nyanyi tapi aku itu gak pede buat tampil di depan orang kenapa? kayak gak pede aja gitu kayak ah males males lah gitu nyanyi depan-depan orang gitu kan nah waktu aku kerja dulu di tempat kerjaan aku itu aku itu kan kerja di bank oke bank syariah BSI oke BSI itu setiap tahun mengadakan lomba tuh lomba lomba nyanyi kesenian dan olahraga oke antar BSI se-Indonesia oke nah aku itu kebetulan perwakilan bukan baru dan Medan iya iya nah dari situlah aku baru berani tampil baru kayak nunjukin nih oh aku lumayan bisa nyanyi bisa nyanyi gitu nah disitu temen-temen tuh pada ngomong kayak coba bikin youtube dong atau tiktok gitu-gitu ya yang sosmed-sosmed lah nah dari sosmed itulah FVIP tuh videoku oke berarti kakak bikin video konten lagi nyanyi sendiri gitu ya waktu itu kebetulan band oh lagi band oh ada temen-temen band juga ada temen-temen band juga oke nah yang membuat produser itu tertarik adalah waktu itu tuh temen-temen band aku tuh kan kecil iya maksudnya bukan kecil maksudnya kecil dibandingin aku gitu iya iya ukurannya beda nih ukuran manusia normal lah gitu kan bisa dibilang jadi waktu itu FVIP dan ditonton oleh produser aku sekarang dia langsung DM aku sorry mau nanya katanya ini kamu yang gede atau temen-temenmu yang kecil katanya karena di kamera kan gak gak kelihatan ya karena kamera kan nyorot vokalis tuh iya iya yang lakang-lakang kayak kelihatan kecil nah jadi waktu itu langsung aku bilang kayak oh siapa sih ini orang iseng doang kan ya sebenernya ya sebenernya saya yang gede tinggi saya sekian-sekian sekian-sekian aku juga kasih lah ya dan dari situ ya mulailah percakapan lebih ke lanjut ke WA segala macem dan akhirnya ditawarin lah untuk join di label aku yang sekarang oke jadi waktu itu langsung direkrut gitu ya langsung direkrut tapi waktu bikin konten itu Kak Jay emang berpikir kayaknya aku mau menembus industri musik tanah air atau gimana waktu itu sih belum kepikiran sama sekali belum kepikiran karena dari dulu tuh aku tuh udah kayak disuruh ikutin kayak yuk dong ikut idol ikut ini itu gitu kan aku gak pede dan ya kalau di youtube atau di tiktok itu kan cuman aku dan kamera gitu iya ya santai aja gitu kan kayak nyanyi-nyanyi biasa di upload gitu dan respon positif tapi sama sekali gak kepikiran bakal dinotis oleh label rekaman biasanya kan kayak dinotis tuh paling dinotis oleh acara-acara TV oh acara TV ya bener-bener diundang gitu-gitu kan gak gak nyangka yang langsung dinotis oleh label gitu jadi waktu itu belum kepikiran sama sekali belum kepikiran belum kok dari awalnya Kak Jay kurang percaya diri apa yang bikin akhirnya oke deh aku mau dia nih masuk ke label gitu itu apakah waktu itu salah satunya dorongan dari orang tua juga orang tua kan tau juga aku itu punya mimpi jadi seorang penyanyi sebenarnya kayak jadi waktu itu waktu ditawarin tuh aku langsung diskusi lah dengan orang tua karena kan yang dipertaruhkan gak main-main tuh kerjaan kan ya iya iya pada saat itu kerjaan kakak udah lumayan settle lah ya udah lumayan settle lah kerja di bank gitu kan dan ya aku juga menghidupin diri aku sendiri jadi kayak gak kurang lah ibaratnya ya jadi setelah diskusi panjang lebar dan akhirnya memutuskan untuk resign dan bergabung di label gitu iya itu pertaruhan juga tuh ya kayak iya hidup kan memang pertaruhan oh berarti dari awal sama orang tua gak ada kayak dipikirin dulu deh nak atau gimana gitu gak ada langsung di support aja iya awalnya sih memang kayak coba dulu di reset dipikirin dulu baik-baik ini gimana nanti planning-planningnya apa udah disiapin oleh pihak label mau gimana-gimana gitu kan dan ya dari pihak label juga bisa meyakinkan dan dari orang tua juga yaudah mendukung gitu ya kalau memang ini jalannya yaudah jalanin aja oke akhirnya masuk label saat itu Kak J langsung produksi single pertama atau gimana waktu itu nah jadi aku itu waktu awal aku masuk label kebetulannya lagi aku itu suka nulis lagu oh sebelum sebelum band-band di youtube iya sebelum main-band di youtube aku tuh kayak nulis-nulis lirik lagu gitu-gitu suka nah jadi waktu itu ditanya tuh oleh label kamu udah punya lagu atau gimana aku punya lirik nih dan dipilih lah waktu itu tiga lirik tiga lagu yang aku kasih gitu yang menurut aku aku pede dan ada story-nya dipilih lah satu lagu yang udah nilainya waktu itu aku yang salah aku yang salah oke itu cerita tentang apa coba kita cerita dulu aku yang salah aku sempet denger sih tadi di youtube ya thank you lah jadi lagu itu awalnya itu adalah kisah pribadi curhat curhat tentang kak J tentang patah hati patah hati oke jadi di tahun 2021 itu aku pernah deket sama seseorang sesuai di lagu itu kayak aku yang ngobatin dia dari patah hatinya dengan mantannya sebelumnya oke dan setelah itu setelah apa ibaratnya dia sembuh aku yang dibuat patah hati oh my god kaum-kaum patah hati mana suaranya kaum-kaum gak lawers ya jadi itu jadi itu yang dirasakan oleh banyak orang gak jadi waktu itu banyak orang relate banget relate banget ya patah hati menyembuhkan menyembuhkan orang yang baru patah hati pas udah dia sembuh dia yang buat kita patah hati oke tapi udah sembuh ya kak ya sekarang ya kak ya alhamdulillah udah sembuh alhamdulillah oke itu jadi berarti kisah pribadi kak J dijadikan lagu waktu itu berarti rilisnya tahun tahun 2023 baru julie 2023 oh baru tahun lalu ya langsung rilis itu berarti secara kak J bikin musiknya juga atau gimana gak jadi aku bikin lirik dikompos oleh orang dari label dan jadilah lagu aku yang salah aku yang salah berarti sekarang sudah ada tiga lagu itu dua lagunya juga kak J yang tulis ya bener aku yang tulis juga dari pribadi juga bener kita kulik lagi guys yang kedua berarti apa Tuhan Tolong Tuhan Tolonglah Tuhan Tolonglah itu tentang apa kak aku kira awalnya sorry ya kak aku kira itu lagu religi kak sesuai judul ya karena ada bau-bau Tuhan tapi tentang apa isinya kak jadi sebenarnya trilogi lagu aku itu kan trilogi jadi aku yang salah Tuhan Tolonglah dan runtuh jadi utuh jadi aku yang salah itu bercerita tentang patah hati yang hebat Tuhan Tolonglah itu bercerita tentang curhatan ke Tuhan bahwa aku tuh rindu nih sama dia tapi aku gak mau balik lagi ini masih yang sama ceritanya masih cerita yang sama dan di lagu yang ketiga runtuh jadi utuh itu tentang bagaimana aku udah move on move on-move on-nya dan aku ketemu dia lagi dan aku ceritain disitu aku udah move on aku sudah move on jadi tiga lagu ini memang untuk sosok si kakak inilah tapi sekarang apa namanya ketika itu dijadikan lagu ada dampaknya gak sih untuk kakak misalnya kisah kisah kakak apa yang kakak rasain gitu ya patah hati ini ketika jadi lagu ada dampaknya gak untuk kak Jay sendiri aku seneng aja kayak kisah aku tuh ternyata relate dengan banyak orang dan apa banyak yang komentar-komentar di youtube di semua apa namanya platform pendengar lagu gitu kayak lagunya relate banget ngena banget aku banget oh berarti aku gak sendirian nih gitu jadi ya seneng aja kayak aku sekarang udah punya karya yang berawal dari keresahan dan sekarang banyak yang dengerin dan juga banyak yang relate dengan story itu jadi ya seneng aja sih seneng ya itu biasanya gitu ya kalau musisi ya patah hati jadi lagu ya bener makanya hati-hati kalau pacaran dengan musisi oh sih ntar jadiin lagu tuh semuanya aduh oke Kak Jay tapi aku pengen tau waktu Kak Jay awal-awal jadi merintis lah karir kakak sebagai penyanyi apa sih Kak tantangannya tantangan seorang Giant Jay gitu untuk memasuk industri musik oke tantangannya sih sebenarnya yang pertama itu kayak aku tuh kan berasal dari ya orang biasa nih kayak dengan kamera juga gak terbiasa gak terbiasa ngomong gitu diperhatiin orang jadi kayak begitu awal-awal masuk ke dunia entertainment itu kayak wah aku bisa gak nih ya orang ngeliat aku gimana ya kayak ada insecure gitu dan tapi support dari pihak label support dari orang tua juga ya kamu bisa nih ngejala dunia beratnya disitu doang sih kayak terus kan yang namanya bikin lagu dan bikin karya di dunia entertainment itu kan gak mudah nih promo segala macam kemana-kemana ya capek tapi ya tetap dijalani gitu-gitu itu sih kayak tantangan awalnya karena kalau dulu kan aku kayak udah badan ini kan udah disetel nih kayak 8 to 5 gitu kan tiap hari iya bener-bener karena office hour ya dan weekend libur gitu kan kayak kalau di dunia entertainment ternyata gak gitu kalau lagi ada jadwal mau hari libur mau tanggal merah ya tetap kerja sikat terus tapi aku penasaran kalau seorang JNJ ini ridersnya apa sih kalau misalnya mau manggung kalau rider sih mungkin lebih ke manager ya manager ya apa kita tanya managernya apa aja biasanya kalau misalnya mau manggung persiapannya ke JNJ itu apa aja kak gak banyak sih kalau aku kayak misalnya mau manggung mulai kayak mempersiapkan stamina dan mungkin mempersiapkan gak dulu makan gorengan dan segala macemnya gitu-gitu doang sih simple-simple ya kan kita gak tau ya misalnya aku harus ada tempat tidur dulu gitu mau rebaran bahan dulu enggak gitu ya enggak enggak tapi kak J kalau untuk aku pengen tau dari segi kesehatan dulu kak misalnya kalau dari kakak sendiri ada ini gak sih maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan gitu ya sama JNJ untuk menjaga selaminanya aku pikir tadi bahas kesehatan mau cek gula darah gitu gula darah gitu-gitu enggak enggak boleh deh kita keluarin surat surat kesehatannya enggak jadi kalau aku pribadi jujur kayak jaga pola makan aja sih sekarang karena makan sembarangan dan jadwal makan enggak teratur itu yang bikin badan kita itu kayak enggak sehat dan enggak kuat untuk menjalanin hari-hari kita yang berat gitu kan kayak ya kadang sih tantangannya disitu jadwal yang enggak beraturan makan yang enggak beraturan nah itu sih yang aku jaga sekarang jadi kayak aku udah mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat jadi kalau olahraga sih kayaknya kalau sekarang apalagi di Jakarta gini udah tertutupi dengan kegiatan kegiatan promo-promo jalan kemana-mana udah hitungannya olahraga karena kalau untuk orang yang mohon maaf overweight kayak aku kan jalan aja udah hitungannya udah leg day kalau di gym jadi leg day itu kan menopang badan nih badannya udah berat ya jadi sama aja kayak lagi bawa besi gitu nah aku penasaran Kak untuk maksudnya dengan keunikan yang Kak Jay punya ini Kak Jay suka punya apa ya bukan kesulitan kali ya hal-hal unik gitu yang dialami karena kan beda ya dengan ukurannya dengan kebanyakan orang misalnya apa Kak misalnya cari baju gitu waktu itu oh iya kalau itu tentu saja kalau soal wardrobe dan lain-lain itu ya tentu saja sulit sih jadi kayak kalau ada mau acara apa gitu perlu apa harus kayak ada spare waktunya jadi kayak misalnya kayak mau main ke TV atau mau main ke apa gitu harus diundang oh ya diundang ini dress code-nya baju daerah kan sulit tuh tiba-tiba nyari baju daerah Jogja misalnya yang ukurannya segini otomatis kan harus di custom dulu di pinjahit dan itu gak sebentar gitu sih itu yang bikin beda dengan orang-orang normal tapi ada pengalaman uniknya gak Kak waktu mungkin entah manggung atau apa gitu ada momen-momen unik selama perjalanan karir kalau selama di dunia entertain sih belum ketemu ya yang unik tapi dulu itu aku pernah mau manggung waktu masih di kantor ya kerjaan kantor gitu kayak manggung di suatu acara kantor yang mengharuskan pakai pakaian adat medan oke dan dikasih tahunya itu baru hamin berapa itu hamin satu jadi begitu mendarat di medan dari bukan baru ke medan kayak kamu pakai ini ya pakai ini ya waduh dimana nih mau dicari akhirnya ujung-ujung pakai kain sarung medan songkit terus ini pakai apa namanya yang wasas medan pakai topi doang udah bajunya tetap ke meja pakai tetap ke meja gak bisa lagi diganggu-gugat karena sangat mendadak ya sangat mendadak susah mencarinya kalau mungkin dia ngomongnya kayak seminggu sebelum masih bisa diusahain gitu kan atau mungkin menyediakan baju untuk khusus untuk penyanyi Jaya juga gak apa-apa ya misalnya mau gitu ya tapi ya jujur kalau nyediain gitu kan aku harus akunya ada ya fitting dulu fitting dulu kalau akunya gak ada ya misalnya ada 5XL sepacem kadang-kadang gak pas tapi kalau stylist Kak Jay lebih dari diri sendiri atau ada fashion stylist khusus untuk manggung-manggung kalau aku tuh jujur sekarang tuh ada apa yang namanya bag apa ya ada blueprint lah ibaratnya kayak aku tuh customnya itu hitam putih black and white bukan black juga apa namanya monochrome dia kayak abu nih terus hitam putih gitu doang iya iya kalau yang cerah-cerah gini kayak aku kurang ini ya kurang direkomendasi ya karena kan tampilannya didorong untuk elegan sesuai kiblatnya sekarang kita masuk ke kiblat musik itu dia tadi kan bridgingnya kan iya betul bisa juga ya tapi Kak Jay sebenarnya untuk musik berarti lebih kalau tadi kan udah patah hati patah hati kalau aku dengerin musiknya lagu-lagu kayaknya kayak lagu-lagu tulus gitu ya lagu-lagu yang unmes iya unmes gitu memang apa mau arahnya kesana atau gimana Kak sebenarnya itu tadi balik ke kiblat ya aku tuh ngefans banget sama tulus sama tulus tulus pernah ketemu satu kali tapi belum pernah ngobrol oke jadi menurut aku kayak tulus itu kenapa aku bisa ngefans kayak dia tuh kayak salah satu penyanyi yang naiknya tuh dengan prestasi bukan sensasi dan dia konstan dengan karya-karyanya yang bisa menghipnotis jutaan pendengar di seluruh Indonesia lagu-lagunya tuh ampun ya gak pernah tuh aku denger kayak ada sensasi-sensasi dari tulus yang buat naikin emang gak pernah jadi wajar lah kalau banyak yang ngedoilin dia termasuk aku dan musiknya pun kayak pop akustik juga dan agak jazzy-jazzy sedikit memang mirip banget dengan aliran musiknya yang aku suka oke kayak kibatnya ke tulus oke ada gak lagu yang paling favoritnya Kak Jay lagunya lagunya tulus ada sih yang dulu tuh yang pertama kali aku denger itu yang paling favorit itu monochrome monochrome lembaran foto hitam putih mirip juga loh Kak suaranya loh iya karena mungkin terinfluence terinfluence ya oke itu yang paling yang paling favorit favorit tapi apa namanya ya pernah bermimpi dong untuk bisa ber ya bener ya namanya idola ya orang idola yang kayak mimpinya bisa satu panggung deh gitu satu panggung walaupun cuma jadi backing vokalnya tulus juga udah alhamdulillah gitu iya iya nah sekarang suatu hari bisa ketemu suatu hari sekarang kita panggil udah kami datang kan jauh-jauh dari Bandung bukan tulus tapi tulis keren bulus oke semoga nanti dapet kesempatan ya Kak sama Kak tulus ya karena memang lagu-lagunya beliau tuh sangat apa ya sangat menginspirasi menginspirasi bener-bener bener-bener tapi kalau untuk produksi musiknya Kak Jay sendiri ada musisi-musisi yang dilibatkan gak kak untuk yang setiga lagu itu kalau untuk musisi sih enggak ada ya tapi untuk apa namanya coach untuk apa ya untuk vokal vokal coachnya tuh kakaknya Rini Idol Mbak Ayu jadi beliau yang membantu beliau yang membantu untuk dalam pembuatan tiga lagu ini iya 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 tapi kalau menurut Kak Jay apa ya apa sih tantangan terbesar Kak berkarir di industri musik tanah air saat ini kalau menurut Kak Jay tantangannya apa sih sekarang karena kan dengan gempuran banyak sekali digitalisasi ada Youtube semuanya promonya bisa mudah tapi untuk Kak Jay sendiri tantangannya untuk bisa bersaing dengan penyanyi-penyanyi lain gimana tuh kak tantangannya itu sebenarnya gini kalau menurut aku penyanyi di Indonesia itu kan udah banyak banget gitu dari ya warna suaranya dari apa namanya itu kayak jenis musiknya udah banyak banget cara mencari gimana karya kita beda dengan orang lain gitu aja walaupun mungkin mirip-mirip dari lagunya dikit itu kan sebenarnya gak masalah kalau cuma sekadar mirip nadanya doang tapi kayak pembawaannya membeda dari orang lain terus kayak dari orangnya nih juga kadang kan orang denger karyanya doang gak tau orangnya gitu enggak gue siapa sih gitu kan gak pernah liat orangnya memperkenalkan orangnya itu dan membuat orangnya itu bisa dinotis dan beda dari orang lain itu yang berat sih di industri musik Indonesia karena kan ya suara bisa mirip-mirip kayak tadi bilang suaraku agak mirip Tuls ya mungkin kalau orang cuma sekedar denger oh Tuls lagi nyanyi ini gitu kan ternyata nyanyi J&J itu sih pembeda menjadi pembeda diantara ribuan mungkin penyanyi jadi susah tapi kan Kak J ini aku ngeliatnya memang sangat unik sekali kan dan pasti orang mudah sekali untuk mengingat iya iya dong iya bener-bener atau pernah ada pengalaman apa gak kak sama fans gitu misalnya minta digendong atau apa gitu paling foto-foto foto-foto aja ya tapi banyak yang kayak begitu ngeliat mau foto tuh kayak ragu-ragu gitu kenapa jadi kadang-kadang kan misalnya aku lagi ke mall atau apa gitu kan kayak ada yang ngeliat kayak mau minta foto gitu kan tapi gak berani tapi gila dan aku lagi live di tiktok atau misalnya gitu kayak tadi aku ngeliat loh disini mau minta foto tapi gak berani kenapa gak berani minta aja aku gak makan orang kok gitu misalnya ada candanya kan gitu sih iya iya tapi memang kakak melihat apa namanya keunikan yang kakak punya ini sebagai apa sih kak sebagai anugerah sih sebenarnya sebagai anugerah ya minimal dari segi fisik orang udah bisa ngeliat oh ini nih Giant J gitu kan musiknya gimana sih gitu dari nama aku aja kayak udah Giant Giant gitu kan awal-awal aku ke dunia entertain aja kayak Giant Nobitanya mana gitu sering digituin sering sering banget dulu tapi waktu itu bete apa lucu aja sih lucu aja ya yaudah deh dapet ini juga kan nambah yang ngeliat karya gitu kan karena orang penasaran kan walaupun mungkin coba ngecek sekali doang ya udah lumayan lah lumayan lah ya kayak awalnya penasarannya karena ukurannya kak J tapi lama-lama jadi dengerin lagu gitu keren 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 tapi selain kak Tulus ada gak role model lain dari Giant J yang atau lagu-lagunya sering didengerin gitu untuk menjadi inspirasi kalau sekarang sih banyak kayak kalau di playlist aku tuh ya kayak Raim Karim Laude terus apa Stefan Pasaribu mungkin Fabio Eser Afgan banyak sih Unmes juga ya memang yang segenre lah segenre ya nah ini kan kalau misalnya kita bilang kan ya memang sudah ada tiga single ya kayak ada apa lagi nih projekan yang akan dilakukan oleh Giant J untuk kedepannya ini berhubung baru kelar pemilu nih ya iya memang awalnya rencananya mau bikin EP mini album oke cuman karena baru bangkit dari pemilu nih dan jujur belum selesai nih kan jadi ya ngetes pasar dulu deh keluarin single satu lagi oh rencananya akan ada single terbaru dari Giant J kira-kira bisa di spill kak apa kapan gitu akan dirilis soon sih soon ya atau dua bulan kedepan iya tapi kalau misalnya secara musik berarti Kak J itu tipikal yang memang mau main di genre yang ini aja atau kayaknya mau explore deh ke genre yang lain nah kalau akunnya sih sebenarnya memang nyamannya di pop akustik oh pop akustik tapi aku tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke genre lain misalnya entah itu nanti agak ngerok atau mungkin agak ada sedikit hip hop gak menutup kemungkinan tapi kan iya membesarkan nama di dunia pop dulu kali mungkin iya bener-bener baru nanti coba tapi hip hop juga asik tuh kak sambil ngedance asik sih kayak saikoji iya bener-bener oke tapi ada harapan apa lagi yang mau dicapai seorang Giant J kak ke depannya apa mungkin mau kolaborasi atau konser atau apa iya kalau dibilang harapan sebenarnya untuk ke depannya tuh awalnya gak muluk-muluk sih kayak ya karya aku lebih banyak didengar orang orang banyak seneng dengan karya aku banyak yang relate dan ya kalau bisa aku juga pengen bukan cuman jadi seorang penyanyi oh ya plan aku tuh untuk jadi seorang entertainer entertainer jadi harus bisa nyanyi mungkin acting mungkin itu bagian apa jadi host atau jadi apapun itu ya pengen explore diri aja kalau host kayaknya aku jadi merasa tersaing ini enggak lah kamu canda pokoknya tapi emang pengen mengembangkan bakat-bakat jadi orang gak cuman taunya Giant J as a singer tapi as an entertainer entertainer boleh tepuk tangan tapi kalau ini ada satu pertanyaan yang mengganjal di kepala aku sepanjang perjalanan kakak ada gak momen di titik apa ya tersulit atau terendah kakak gitu sejauh ini yang paling ngerasa aduh gitu kok sulit banget sih berkarir disini jadi kayak di dunia musik itu menurutku kayak kalau kita udah ngeluarin satu single yang disukain orang begitu mau ngeluarin single keduanya jadi beban jadi beban ya misalnya kayak jujur di lagu aku juga agak sedikit berpengaruh gitu kayak aku kan di lagu pertama itu lumayan rame lah meldak ya untuk penyanyi baru yang dari antah berantah udah viewsnya di youtube udah lumayan dan pendengarnya di lain-lain udah banyak sampai gitu mau single keduanya kayak kita harapan kita kayak harus lebih rame nih nah itu ternyata ya tidak semudah itu dan mungkin aku juga kayak timingnya kayak belum tepat sih kayak begitu ngeluarin lagu tau-tau mau pemilu jadi pemberitaan juga orang fokusnya kesana-kesana jadi di dunia lagu jadi lagi sepi gitu-gitu kan ya mungkin itu lah makanya untuk kedepannya harapannya juga begitu keluarin single lagi bisa balik lagi on track dan ya bisa lebih banyak yang tau lagi deh jadi kalau dibilang titik terendahnya ya itu tadi karena pemilu jadi kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu kan susah lah memang perlu strategi ya untuk misalnya kita mau berkarya apalagi tricky sih sebenarnya iya ya agak lumayan harus lihat-lihat dulu gitu strateginya gitu iya ya ya oke berarti nih kita lihat kita tunggu aja nih nanti ya single terbaru siap strateginya apakah nanti pas lagi habis lebaran atau nanti habis ada kejadian apa lagi gitu ya tapi fansnya Kak Jayen tuh apa namanya Kak Jayen maaf ya saya berubah-berubah namanya gak apa-apa kalau dari pihak label sih pengennya tuh giantisme giantisme iya jadi kayak pesetan dari gigantisme jadi giantisme wuih wow itu apa ya deep gitu kalau menurut aku ya kayak dan juga kayak catchy giantisme tapi kadang netizen kan kayak mirip-miripin ngikut-ngikutin afghanisme gitu emang kenapa gitu ya iya iya oke kasih debu tangan sekali lagi yuk buat Kak Jayen Jay wow semoga sukses ya Kak amin amin makasih banyak dan mungkin kita bisa kalau misalnya mau tahu kegiatan Kak Jayen Jay itu bisa lihatnya dimana oke kalau mau tahu kegiatan aku keseharian aku itu bisa follow aku di instagram jayenj.id atau di tiktok aku jayen underscore jay iya kalau mau cek-cek lagu-lagu aku udah ada di seluruh DSP di seluruh Indonesia dan kalau mau lihat mau apa movie clipnya ada di youtubenya pop art wuih udah ada dimana-mana ya udah ada dimana-mana tapi Kak Jayen suka bikin konten-konten juga gak sih di rumah di tiktok sih kalau konten aku kayak konten-konten aku tuh khususnya di tiktok itu biasanya ngapain Kak ada cover ada bikin apa ya video-video yang lucu-lucuan aja sih keseharian gitu ya ya daily content untuk memuaskan rasa rindu para giantisme di sana oke ya terima kasih banyak konten KCNJ semoga sukses lagu-lagunya sampai ketemu lagi ditunggu loh karya-karya terbarunya ya siap lihat apa nih apa karya terbaru ya apakah gak cuman single oke terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang udah menyaksikan ngorbit sampai ketemu lagi bye-bye bye bye Terima kasih sudah menonton!